Anda menyaksikan headline news pukul 21 waktu Indonesia Barat, saya Vera Bahasuan. Pemirsa malam ini, sebagian kawasan ibu kota sudah kembali memperoleh pasokan listrik. Moda transportasi MRT pun saat ini sudah mulai beroperasi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, Valencia Melvinci dari Bundaran HI Jakarta. Valencia, bagaimana kondisi terkini di Bundaran HI malam ini? Apakah MRT ini sudah betul-betul beroperasi saat ini? Ya, Vera, saat ini saya berada di kawasan Bundaran HI Jakarta, tepatnya di depan stasiun MRT Bundaran HI. Dan baru saja, yakni sekitar pukul 20 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, stasiun MRT sudah kembali lagi dibuka. Dan pada saat saya tiba di stasiun Bundaran HI ini, tadi saya juga sempat bertemu dengan sejumlah orang yang keluar dari stasiun MRT Bundaran HI ini. Tadi mereka menjelaskan kalau mereka sudah bisa menggunakan layanan transportasi publik MRT ini. Dan tadi bahkan ada yang berangkat dari stasiun MRT Lebak Bulus dan tiba di stasiun MRT HI ini. Dan selain itu, karena sudah kembalinya pasokan listrik ke sejumlah daerah yang ada di ibu kota Jakarta, di sini terpantau bahwa masyarakat pejalan kaki juga sudah mendapatkan kembali penerangan yang memadai di sepanjang jalan menuju ke Bundaran HI ini. Karena ada lampu-lampu jalan yang sudah kembali hidup lagi. Dan selain itu, pada saat saya berada di jalan Wahid Hashim, pada saat lampu kembali hidup dan listrik juga sebalik aktif. Bagi para masyarakat yang ada di sekitar jalan Wahid Hashim tersebut, para pedagang kaki limai yang tadinya sempat berdagang dalam keadaan gelap bulita, kembali hidup lagi lampunya dan berjualan lagi dengan keadaan yang memadai dan juga terang. Dan tadi karena sempat pasukan atau pasokan listrik sempat padam di ibu kota Jakarta, Gubernur DKI Jakarta, Anies Rashid Baswedan, juga sempat melakukan pemantauan di sejumlah stasiun MRT dan juga di RSUD Tarakan. Dan dari kunjungannya, ia mengatakan bahwa ibu Pemprov DKI Jakarta juga sudah menyiapkan tanggapan darurat bagi kondisi yang tidak terduga seperti ini dan ia juga mengimbau masyarakat untuk siap sedia dan jika terjadi apa-apa bisa menghubungi layanan cepat tanggap Pemprov DKI Jakarta yang berada di layanan 112. Dan kemudian Anies juga mengajak warga untuk hemat penggunaan air bersih, kemudian juga mengurangi penggunaan jalan raya karena kurangnya atau terbatasnya pasokan listrik berikut dengan hemat penggunaan baterai alat telekomunikasi untuk dapat berjaga-jaga dan berkomunikasi serta tidak menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya di sosial media. Vera. Baik, terima kasih Valencia Melvinci melaporkan langsung dari Bundaran HI Jakarta. setan dan menangkan langsung dari Rot De Key